... Detik-detik puluhan pengacara bertoga Bekingi Kamarudin datangi Barez Krim Polri Save Kamarudin Kamarudin Simanjuntak memenuhi panggilan penyidik Barez Krim Polri diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik Senin 14 Agustus 2023 Kamarudin Simanjuntak diketahui ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Direktur Utama, Dirut, PT Taspen Ansko Sasi. Berdasarkan pantauan, Kamaruddin hadir dengan didampingi puluhan pengacara lainnya dan pendukungnya ke Bares Krim Polri. Saya dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat mendampingi klien Sayarina Lauli dan anaknya, kata Kamaruddin kepada wartawan di Bares Krim Polri, Senin, 14 Agustus 2023. Kamaruddin mempertanyakan soal status tersangka yang disematkan kepadanya. Hal ini karena saat itu dia tengah menjalankan tugas sebagai seorang pengacara yang membela kliennya. Dia menyebut jika penetapan tersangka ini sudah melanggar undang-undang tentang advokat. Saya minta pertanggung jawaban daripada Karo Bares Krim sama Adi Vivit, Dirti Pitsiber Bares Krim Polri, kenapa dijadikan saya tersangka dalam hal membela klien? Bukankah pasal 16U Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa, ucapnya? Keributan juga terjadi lantaran pihak kepolisian yang tidak memperbolehkan semua pendampingnya masuk ke ruangan pemeriksaan. Diketahui, Kamaruddin dilaporkan di RUT PT Taspen atas pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 5 September 2022. Laporan terdaftar dengan nomor LPD 1966-9 SPKT Polres Metropolitan Jakus, Polda Metro Jaya. Kamaruddin dipersangkakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, IT, Jopasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong. Saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan kubas, menjalankan kubas profesi pokokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Wauli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti. Berkali-kali melapor. Sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Makam Agung. Sampai sekarang belum keluar ke Makam Agung. Sampai sekarang. Kemudian, saya bela dia antara lain. Karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Video kan lagi kembali. Ini, ini, ini. Ini seringnya. Anda, 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 Anda. Masih bisa. Belum ada putusan ingkrah. Ibu Nina. Ibu Nina. Sudah satu aja ngomong. Terus, tahu sudah ingkrah. Ini berapa ini? Kutunya. Di polis-polis. Tahan, Pak. Sahabat. Tahan, Pak. Itu misalnya, itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian, Ada wawancara. Wawancaran jaya, saya melakukan wawancara. Ini wawancara dengan wanita lain. Namanya Lina Marlina. Kalau tadi, Christian Mila. Yunita. Christian Mila Unita. Kalau ini, lihat lagi. Amat tak kenal dengan beliau. Kemudian, ada juga dengan wanita lain. main sosor-sosoran dari pintu hotel. Indua. Gak merupakan. Gak merupakan. Cepat dikit. Ini bukan yang video porno ya. Bukan yang joroknya. Yang joroknya ada libur upai. Gak bisa dipublikasi. 6 riupai. Ini perah ya, perah. Ini perahnya nih. Sepat dikit ya bang. Di bawah, pinggang di bawah. Iya bang, lanjut bang. Itu nanti ke penyidik aja bang. Ini di sini. Buktinya dulu. Langsung intinya aja bang. Intinya apa bang. Iya nanti itu biar ke penyidik aja bang. Di sini biar intinya aja apa. itu baru secuil bukti-buktinya ya dari enam ribu video saya lapor ke Presiden Wakil Presiden Menteri Keuangan Menteri BUMN semua Menteri Komisi 3 Komisi 6 sampai sekarang tidak dipecat tadi malam saya kirim lagi surat saya minta dipecat pasak kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau Hai bener-bener nggak masaknya sendirian nah kemudian ini klien saya dengan anaknya tujuh tahun dari tujuh tahun sampai lapan tahun baru-baru tahun saya bilang tidak pernah dapet kahit tidak pernah pulang ke rumahnya alasannya sibuk mengurus Nekadani masuk akal ya masuk akal ya mengurus Nekadani nah itu lantar lain jadi apa namanya saya minta pertanggung jawaban daripada karo baris krim sama siapa tuh Andi Pipit kenapa dijadikan saya tersangka dalam hal membela klien dalam hal membela klien bukankah pasal 16 undang-undang apokat mengatakan bahwa apokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh periksa betul betul saya disini membela klien saya dengan anaknya saya diperlakukan sangat tidak baik macam politik berhubungan dengan putusan Perdi Sambo Putri saya bersamaan kok putusan Perdi Sambo yang di sekolah 50% dan kawan-kawan tapi di waktu yang sama saya ditepon dari Tertangka saya tanya dia udah diperiksa belum belum lalu siapa yang diperiksa saya tanyain wanita-wanita yang belum diperiksa lalu kok para setitmata 15 meskipun menjadikan saya tersangka atas tersangka apa dijadikan saya tersangka ya saya minta hari ini dipecat inilah akhir daripada karena dia menantang menantang kalian menantang semuanya sini maka ini harus dipecat bubarkan melalui pengadilan kemudian silakan ibu-ibu apa namanya ibu Rina dijelaskan apa yang muncul perut kemudian silakan kemudian silakan